Hai guys, welcome to my youtube channel di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian cara memotihkan tangan dengan bahan alami tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel youtube aku like video ini dan video ini jangan lupa juga share video ini ke temen-temen kalian kita langsung aja ke videonya jadi sebenernya ini tuh aku tuh mau bahas atau mau kupas tuntas fakta atau hoax sih ini tuh cara memotihkan tangan dengan bahan alami karena aku tuh gimana ya, percaya-gepercaya sih sama gituan biar ngebuktiin bener atau enggaknya sih itu, kita langsung aja coba jadi untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada mangkok kalian bisa aja, aku pakai mangkok masker kemudian ada spatula atau kuas masker kemudian ada juga jeruk nipis atau kalian juga bisa ganti sama jeruk lemon nah setelah itu, kalian juga perlu ini tuh bahan utamanya adalah susu dengkau yang vanila ya dan yang terakhir alatnya adalah saringan kalau enggak pakai sih juga enggak apa-apa tapi biar lebih halus, kita pakai saringan nah kita lanjut ke cara buatnya jadi cara yang pertama, kita siapin mangkok terlebih dahulu kemudian tumpangi diatasnya oleh saringan saringan yang kecil aja kalau udah kita peres jeruk nipis atau jeruk lemonnya kita cuma butuh satu aja setengah bagian aja diperes sampai bijinya keluar sampai airnya benar-benar keluar dan bijinya jangan sampai masuk ke dalam si mangkoknya nah kalau sekiranya air jeruk nipisnya atau jeruk lemonnya udah habis kita langsung aja pisahin si saringan dan si jeruk nipisnya si air jeruk nipisnya nah jadi kayak gini ya setelah itu kita ambil susu bubuk dengkau yang vanila disini harusnya pakai sendok sih tapi karena gak ada sendok jadi akunya pakai sendok spatula disini kurang lebih kita tuh butuh 2 sendok makan kurang lebih nah kalau udah kita langsung aduk-aduk si masker eh si maskernya kita langsung aduk-aduk si dengkau dengan si air lemonnya sampai merata ya sampai teksturnya tuh gak terlalu kental dan juga gak terlalu cair nah karena menurut aku ini kecairan dan juga tadi tuh baru 3 sendok spatula ya 3 sendok teh jadi aku tambahin lagi 1 sendok spatula atau 1 sendok teh aku gak tau ini kebanyakan atau enggak sih tapi kalau di kira-kira sih ini 2 sendok makan ya dan di jeruk nipis atau jeruk lemon yang besar yang agak besar nah kita aduk-aduk lagi nah kayaknya ini teksturnya udah pas buat dijadiin lulur lulur tangan nah mari kita coba mari kita buktikan bener atau enggak sih bisa memutihkan nah jadi ini udah aku bikin kayak gini kurang lebih teksturnya terus langsung aja kita aplikasiin ke tangan pertama ini tangan aku emang kebetulan lagi hitam emang hitam ya beda sama muka padahal ini gak pake apa-apa terus kita aplikasiin tangan yang kiri kita lilitin ini dulu katanya aplikasiinnya biasa aja 1, 2, 3 giniin aduh takut kena baju udah gini aja keliatan gak sih bau ini bau 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 apa bau aneh bau denko tapi aneh kayak busuk kita aplikasiin merata aja ke tangan yang kiri kita liat ini bener atau enggak soalnya waktu aku liat di youtube itu ada yang apa sih ngelakuin gini dan viewersnya itu banyak banget dan aku mau coba sendiri ngebuktiin bener atau enggak sih itu dan waktu aku liat before afternya itu keliatan banget guys putih banget jadi putih banget gitu nah jadi ini udah diaplikasiin terus katanya kita tinggal nunggu kering kita tunggu aja sampe kering nanti aku balik lagi nah guys jadi karena aku nunggu gak kering-kering lama banget jadi udah segini aja ini setengah kering dan ini sumpah lengket banget kita sebelum cuci kita bandingin dulu antara yang kanan sama yang kiri beda gak sih ya keliatan beda sih sebelum cuci nah jadi karena ada perbedaan sedikit sebelum dibilas kita coba bilas dulu kita lihat perbedaannya ini ada atau enggak ya bentar tada ini udah dibilas kalau di liat ada ada sih ada tau ada tapi gak tau begitu keliatan guys gak gak kayak yang ditestimuni orang-orang dan dan waktu aku liat gini liat gini ada banget perubahannya kalau disitu sih gak tau keliatan tapi keliatan loh dikit-dikit gitu iya gak sih coba kita pakai kamera belakang nah ini penampakan kalau pakai kamera belakang beda gak nah guys jadi gimana perubahannya keliatan menurut aku sendiri ini ada perubahan tapi gak terlalu begitu keliatan sedikit banget gitu terus kalau misalkan biasanya kalau pakai makanan gini kalau pakai bahan alami gini kayak pakai masker loh jadi kalau pakai masker organik itu kan sesuah sesudahnya keliatan memutih tapi beberapa jam kemudian nanti gak putih lagi gitu jadi putih dari efek maskernya itu biasanya gitu nah menurut aku juga si si ini si lurur lurur bukan sih yang buat tangan yang dari dengau dari bahan alami itu juga gitu kayak pertama-tamanya emang gimana ya pertama-tamanya emang keliatan putih tapi nanti lama-lama jadi enggak lagi jadi kayak itu efek dari dengau nya meresap gitu loh jadi kalau misalkan untuk putih alami putih langsung gitu biar keliatan langsung kalian bisa sih pakai ini tapi untuk jangka panjang kayaknya enggak deh nah segitu dulu aja video dari aku nah jadi intinya ini tuh bener pakai dengau dan juga jeruk nipis memutihkan memutihkan memutihkannya enggak alami eh alami enggak permanen jadi cuma waktu udah selesai luluran udah dibilas keliatan putih tapi nantinya enggak putih lagi gitu iya gitu intinya yang enggak permanen enggak putih permanen nah gitu aja guys segitu aja video dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa subscribe channel youtube aku like video ini dan video yang lainnya jangan lupa juga share video ini kita teman-teman kalian bye-bye